Di salon bupati Perangkat daerah mana yang akan difungsikan Sebagai garda terdepan dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan Kemudian berikutnya yang kedua pertanyaannya Program-program apa yang Anda ingin utamakan dalam pengentasan kemiskinan Waktu untuk menjawab bagi Ibu disediakan alokasi 2 menit Kalau Ibu sudah siap silahkan bersiap-siap terlebih dahulu Dimulai dari sekarang silahkan Bu Terima kasih Untuk mengentaskan kemiskinan kami melakukan terobosan-terobosan Yang pertama masyarakat diberikan pelatihan dan pemberdayaan Yang kedua pemuda-pemuda kita yang masih menganggur Juga diberikan pelatihan dan pemberdayaan Terus kita juga kabupaten yang pro-investasi Sehingga kita juga sudah menyiapkan 10.000 hektare tanah Untuk nanti pabrik bisa dibangun di kabupaten bebas Yang kedua kita pengembangan UMKM dan kooperasi Mengacu kepada potensi karifat lokal Ini akan kita dorong semaksimal mungkin juga dengan pemberian Permodalan yang bunganya ringan Yaitu bunga 7% dari angka 5 juta sampai 25 juta Yang lain adalah yang utama untuk mengentaskan kemiskinan Sekali lagi kita mendorong pendidikannya Terus kita juga mendorong masyarakat kita Yang masih belum mendapatkan kegiatan bekerja Melalui dana desa Juga melalui kegiatan-kegiatan Yaitu pelat pemberdayaan masyarakat Baik Bapak-Ibu saya akan sampaikan Bahwa SKPD yang kami nanti pajo Itu adalah khususnya SKPD yang membidangi perekonomian Baik itu SKP dinas, pertikanan, pertanakan, pertanian Maupun UMKM dan kooperasi Dan juga tentunya kami juga ada kabak penanggulangan kemiskinan Ini untuk juga mendata Biar masyarakat kita yang miskin pun mampu mendapatkan perhatian Bapak-Ibu saya akan sampaikan Terima kasih Ibu waktu Anda berakhir Kepada pasangan calon nomor urut 1 Saya yakin Anda tadi sudah menyimak Berikan tanggapan untuk pernyataan dari pasangan calon nomor urut 2 Waktu Anda 90 detik mulai dari sekarang silahkan Terima kasih moderator Saya berpikir apa yang disampaikan oleh Ibu Ida Priyanti tadi Untuk program ke depan Merupakan stimulan-stimulan ini Padahal kami tahu Petani kita 87 persen Bapak Itu Sehingga akan lebih bijak Akan lebih terarah Manakala petani ditongkrak terlebih dahulu Untuk menumbuhkan perekonomian di pertanian Ini Karena saya yakin Entah itu pemberdayaan Entah itu bantuan stimulan Entah itu bantuan langsung Entah itu bantuan-bantuan dan lain sebagainya Itu hanya merupakan satu umpanan yang hanya sementara Tetapi manakala kita dongkrak pertanian Yang 87 persen menduduki di Kabupaten Berbes Ini kunci yang terutama Ini kunci yang terutama Yang kedua Saya priatin Dengan Pertanian ini Jangan sampai Berbes itu adalah Pabrik bawang merah yang hari ini Dari dulu Jangan sampai Ikon bawang merah di Kabupaten Berbes ini Akan menjadi tertinggal Oleh para murid-murid yang belajar ke Berbes Sehingga Perlu didongkrak Perlu didongkrak Kepemberdayaan Petani bawang merah Yang menjadi ikon Kabupaten Berbes itu Jangan sampai Anak cucu kita hanya meninggalkan kenangan Berbes menjadi bawang merah Tahun yang lalu Terima kasih Terima kasih Beri plus Kembali ke Mohon tenang dulu Saya mohon tenang Kepada pasangan Salon nomor urut 2 Untuk menanggapi Tanggapan dari pasangan Salon nomor urut 1 Sudah tahu ya waktunya 90 detik Silahkan Bapak Mulai dari sekarang Terima kasih Saya mau ucapkan Bahwa kami Saya adalah Narjo Asli Suta Majak Kersana Asli Wong Tani Dan bawang merah Di waktu kita Pemerintah Meritian Jokowi Dan pemerintah Ida dan Narjo Bawang merah 640 ribu Waktu 2007 Waktu itu Maaf Pasus Wono Dari Menteri Bawang harganya 3 ribu Kami merasakan Sebagai petani Maka kita bersyukur Pertanian sebagai Yang utama Kita perdebangkan Adalah bawang merah Maaf Saya ini petani bawang merah Tahun 90 Dan saya petani bawang merah Dan waktu sekarang Tidak ada impor Saudara Kenapa bawang merah mahal Pemerintahan Jokowi Bersama Ida dan Narjo Koordinasi Tidak ada impor Dari Vietnam Dari Filipin Sehingga harga bawang Setabil Menembus 40 ribu Ini sekalang kita Prioritas Anda Pertani Dinas-dinas yang akan kami Bantu adalah Dinas Pertanian Di perindak UMKM 50 lagi Kita akan buka res area Dalam rangka Untuk telur asin Dan bawang merah Dalam rangka bawang goreng Dan juga Bandung presto Sebagai mayoritas kita Jadi tidak usah apa Saya ini Anaknya petani Bukan apa-apa Jadi tidak tahu Tentang keadaan Para petanian brebes Tentang masalah kemiskinan Kita berpacu Dan percaya kepada Ida Narjo Untuk melanjutkan Dan membangun Pertanian brebes Kedepan Untuk lebih makmur Inilah prinsip Seorang ideologis Dalam rangka Sesuai dengan Trisakti Bung Karno Memujudkan Pemerintah yang berdaulat Kepribadian dalam ekonomi Dalam rangka Kepribadian dalam bidang budaya Inilah roh Terima kasih Bapak Tadi sudah menyimak Pernyataan dari pasangan Salon nomor Uroh 2 Saya berikan kesempatan Untuk memberikan tanggapan Berikutnya Waktu Anda 90 detik Mulai dari sekarang Silahkan Pak Terima kasih Ini contoh Mengutip yang Tidak tepat Pak Narjo Nampaknya Salah data Justru pada saat Saya Menteri Pertanian Justru saya Sangat mengendalikan Impor Impor saya kurangi Dalam rangka apa Dalam rangka Untuk meningkatkan Pendapatan Dari para petani Silahkan cek data Antara 2009 Sampai 2014 Justru saat itu Petani sangat menikmati Harga bawang yang cukup bagus Rata-rata dia Rp25.000 Ini satu contoh Betapa Saya sangat peduli Dengan petani Dan brebes Betul Ini adalah ikon Yang seharusnya Kita terus Gali Potensinya Agar betul-betul Brebes Bisa menjadi Terus ikon Bawang merah Tentu saja Persoalan utama Sekarang ini Adalah di tingkat Produktivitas Oleh karena itu Tadi kami Tadi bicara Perangkat desa ya Maka ulu-ulu ya Yang kaitannya Dengan persoalan air Ini memang Akan kita hidupkan Kembali Agar irigasi Di brebes Cukup bisa mengairi Di seluruh brebes Terima kasih Ya Terima kasih Berikan aplos Untuk sesi yang pertama Sudah selesai Baik Marilah kita lanjutkan Di sesi yang kedua Di segmen yang ketiga Berikutnya Kepada Panitia Silahkan untuk maju ke depan Pertanyaan Ditujukan kepada Pasangan salon Nomor urut Satu Silahkan diambil Bapak Nomor 4 Menambah Ini ya Baik Ini nomor 4 Masih dalam posisi Di segel Saya buka Dan mohon Disimat pertanyaannya Mohon tenang Kita dengarkan pertanyaannya Bapak Saya mohon tenang Di awal tahun 2017 Terdapat banyak kenaikan tarif Yang berkaitan dengan pelayanan publik Yang ditetapkan oleh pemerintah Menurut Anda Apakah tarif pelayanan publik Yang dilakukan oleh perangkat daerah Kabupaten Berbes Perlu juga untuk mengalami kenaikan Pertanyaan pertama Berikutnya Seandainya jawabannya adalah perlu dinaikan tarif Maka tarif apa yang perlu dinaikan Kemudian berikutnya yang ketiga Apabila tarif itu perlu dinaikan Bagaimana strategi Anda Untuk memastikan bahwa Kenaikan tarif Akan meningkatkan kualitas pelayanan publik Kepada masyarakat Ini pertanyaannya Jawaban Anda Dua menit Sudah siap Bapak Ibu? Ya Dimulai dari sekarang Silahkan Pak Ya tentu saja kita harus Apa namanya Klasifikasikan Karena bagaimanapun juga PAD juga sangat penting Tetapi tentu juga harus Diklasifikasikan agar jangan sampai Memberatkan masyarakat kecil Karena kita tahu Berbes masih di tingkat Kemiskinan 20% Oleh karena itu Tentu bagi Masyarakat yang marginal Termasuk juga Para petani Yang saya kira Masih banyak juga Yang miskin secara struktural Karena lahan sempit Tentu masyarakat kemacangan Seperti ini Tentu jangan sampai Ada beban-beban baru Ya kita harus Klasifikasikan Oleh karena itu Kita akan fokus Pada bagaimana Apa namanya Tarif-tarif Yang kemudian Akan berekses Pada Meningkatkan Yaitu industri Dari industri itulah Kita berikan Satu peluang Yang besar Untuk para investor Investasi Para investor Tetapi tentu saja Dengan tetap menjaga Lingkungan hidup Yang tetap terjaga Karena Banyak yang Karena kontrol yang kurang Pada akhirnya Justru Perubahan area Yang menjadi industri Pada akhirnya Berdampak juga Kepada Kesehatan dan sebagainya Oleh karena itu Kami akan Fokus pada bagaimana Membangun Kawasan industri Yang tentu saja Ramah lingkungan Kemudian Dari situlah Kemudian Akan banyak Pekerja yang Bekerja di situ Dengan dia Pendapatan pekerja Nanti akan ada Apa namanya Penghasilan PPH Dan juga Ada PPN Dan sebagainya Disitulah kami Nanti akan lebih fokus Pada penghasilan Penghasilan seperti ini Karena Saya yakin Sekali lagi Tarif Jangan sampai Memberatkan rakyat kecil Rakyat kecil Sudah sangat menderita Tinggal bagaimana Mereka diberikan Satu upaya-upaya Untuk dia bisa Meningkatkan Daya belinya Seperti itu Masih mau dilanjutkan Ditambahkan Bapak Cukup Cukup Baik beri tepuk tangan Untuk pasangan calon nomor urut 1 Berikutnya Saya berikan kesempatan Pada pasangan calon nomor urut 2 Untuk memberikan tanggapan Untuk memberikan tanggapan Pernyataan Dari apa yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 Silahkan menempatkan diri Ibu Sudah siap? Ya 90 detik Saya berikan kesempatan untuk Anda Silahkan Terima kasih Saya setuju dengan pendapat dia Karena apa? Kita tidak bisa serta-merta menarikan tarif Sebelum ada kajian secara akademik Ya Satu Kedua Alhamdulillah Bahwa tarif yang sementara sekarang ini sudah dilaksanakan Ini telah meningkatkan PAD untuk Kabupaten Brebes Sebesar 350 miliar Masih ada waktu? 90 Baik Kami juga akan melakukan kajian-kajian Mana tarif-tarif yang memang perlu didongrak untuk mendapatkan PAD kita Namun tentunya kita juga harus melihat sekala kebutuhan masyarakat kita Dimana contoh tarif PDAM Kita tidak akan naikkan kalau memang kita masyarakat kecilnya belum bisa memenuhi Tapi kita juga akan adakan kajian-kajian Tentu semua ini menyangkut juga masyarakat Kabupaten Brebes Terima kasih Masih perlu ditambahkan Bapak Masih ada waktu 29 detik silahkan Terima kasih Masalah tarif tentang masalah itu Nanti akan saya koordinasi dengan aparatur Tentang akademis dengan Dewan dan sebagainya Karena kita adalah bermusawara Kita adalah eksekutif Dan kita harus menjaring aspirasi dengan legislatif Anggota Dewan yang di 50 Itulah kita akan bermusawara dengan Dewan Sebagai perwakilan rakyat Saudara-saudara Untuk kelanjutan Brebes kedua Ya Sudah Terima kasih Kepada pasangan calon nomor urut Satu Dari tanggapan ini Silahkan ditanggapi Bapak siap 90 detik silahkan Terima kasih moderator 350 miliar Kalau kita bandingkan Dengan 2.800 miliar APBD Kabupaten Brebes Berapa prosen Pendapatan daerah kita Untuk itu kami tidak akan menaikkan tarif Tidak Karena kita sadar Masyarakat kita masih miskin 19,79 persen Masyarakat kita Sehingga yang akan kami kejar Untuk menaikkan PAD Tidak akan berimbas kepada masyarakat Tidak akan berimbas negatif kepada masyarakat Tetapi kami akan upayakan Bagaimana Brebes mendapatkan pendapatan daerah yang maksimal Satu Menumbuh kembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Brebes Yang kedua Perusda-perusda Yang mungkin nanti bisa membantu masyarakat Tetapi dengan logo Perusda yang bermasyarakat Bukan perusda mengambil keuntungan pribadi Kemudian Harapan kami ke depan Untuk tahun 1722 ini Bahwa Brebes Jangan berpangku dengan pendapatan 350 miliar Kalau kami mengambil satu sikap Untuk pembangunan Habis sebentar Terima kasih Barangkali Kita akan tingkatkan PAD Tanpa Untuk merugikan masyarakat Kabupaten Brebes Terima kasih Beri tepuk tangan Berikutnya Saya persilahkan pada pasangan calon nomor 2 Untuk menanggapi Siap Ibu 90 detik mulai dari sekarang Silahkan Kami lakukan terobosan-terobosan Pendapatan PAD kita Bukan hanya dari tarif Tapi kita punya PAD-PAD lain Yang bisa menghasilkan PAD yang lebih banyak Yaitu masyarakat kita Yang memang punya usaha-usaha Bisnis besar Seperti pengusaha-pengusaha besar Pabrik-pabrik besar Termasuk juga dari hasil Pajak tanah Yang memang Pajak tanah Tapi khusus pabrik besar Ya Dan yang utama lagi Sekali lagi Kami sangat perhatikan Yang namanya Masyarakat kecil Tentunya Masyarakat kecil Tidak akan pernah Dibubani dengan Tarif yang sangat Mencengang Karena Itu Kita harus mengayomi Sama seperti Kemarin Bahwa pelayanan Pemerintah daerah Adalah memberikan pelayanan Dengan tarif yang Serendah-rendahnya Dengan standar yang baik Itulah pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat Terima kasih Waktunya masih ada 20 detik Silahkan Terima kasih Kamu ucapkan Masalah tarif Kami adalah Perwarna rakyat Berbes adalah 2 juta penduduknya Sesuai dengan Duk Capil Maka kami tidak akan Membani rakyat Dengan tarif-tarif Yang misalkan rakyat Pasangan hijau ke depan Akan berkoordinasi Dalam membangun Dengan berbes Yaitu dengan Anggota Dewan yang 50 Sebagai perwujudan Perwakilan darah rakyat Membangun dan kita lanjutkan Untuk keseteraan rakyat Dan tidak akan Memberikan Yang kenaikan tarif Terima kasih Berikan aplaus Untuk kedua pasangan Calon ini Bapak Ibu Handirin Pemirsa Dan pendengar Yang berbahagia Untuk memberikan Kesempatan kepada Para pasangan calon Untuk rehat sejenak Dan kita juga harus Rehat sejenak Kita akan rehat sejenak Untuk Menyimak Beberapa pesan Berikut ini Katanya Tahun 2017 Mau Pingkade Diberbus ya Iya bu Dan sudah banyak Gambar-gambar Yang nyalon Yang dipasang Di berbagai tempat Memang Manfaatnya Pus Ya untuk Memilih Pemimpin Yang aman Dan disintai Rakyatnya Betul sekali Karena yang menentukan Nasib Kabupaten Berbes Kedepan Adalah Cinta-cinta ini Ayo kita nyoblos Golput bukan pilihan Hari pemungutan suara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Berbes Rabu 15 Februari 2017 Pastikan Nama Anda Sudah terdaftar Dalam daftar Pemilihan Ingat Pilihan Anda Menentukan Masa depan Kabupaten Berbes Pilihan Boleh beda Persatuan Tetap Dijaga Hadirin Pemirsa dan pendengaran yang berbahagia Kembali kepada Debat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berbes Kita akan mulai Untuk melanjutkan kembali Dan kita masuk Ke segmen Keempat Bapak Ibu Di segmen Keempat ini Segmen Masih Segmen Debat Tetapi Kalau tadi di segmen Ketiga Debatnya Berbasis Pada pertanyaan Yang disampaikan Oleh moderator Di segmen Keempat ini Debat berbasiskan Pada pertanyaan Pasangan calon Yang lain Ada dua sesi Kepada Pasangan calon Nomor urus Satu dan dua Sesi yang pertama Ini saya minta Nanti pasangan calon Nomor urus Dua Memberikan pertanyaan Kepada pasangan calon Nomor urus Satu Apa saja Terkait dengan Visi misi dan program Dan seterusnya Kemudian Dijawab oleh pasangan Calon nomor urus Satu Jawaban pasangan Calon nomor urus Satu Ditanggapi Pasangan calon Nomor urus Dua Kemudian Tanggapan pasangan Calon nomor urus Dua Ditanggapi kembali Oleh pasangan Nomor urus Satu Prinsipnya Sama Dengan segmen Ketiga Tetapi Pertanyaannya Berasal dari Pasangan calon Yang lain Saya minta Kepada Pasangan Calon nomor Urus Dua Untuk Mempersiapkan Diri Membuat Pertanyaan Yang ditujukan Kepada pasangan Calon nomor Urus Satu Siap Bapak Siap Baik Kalau siap Saya berikan Kesempatan Kepada Anda Untuk menyampaikan Pertanyaan Mohon disimak Pasangan calon Nomor urus Satu Silahkan Bapak Kepada pasangan Calon nomor Satu Saya akan Menjawab Akan berarti Dalam rangka Perjawaban yang penuh Dengan arti Yang luas Saya Bersama Bida Sudah Bekerja Keliling Pojoknya Karang Malang Bu Haji Bowen Tahu Pojoknya Pojoknya Kelubut Tahu Pojoknya Losari Tahu Pojoknya Sabar Tahu Pojoknya Seramak Tahu Jadi kami Udah Keliling Udah 20 ribu tempat Yang dikunjungi Baik lewat Acara Pengajian Hajatan Kondangan Ke rakyat Meniliki rakyat Yang miskin Bagaimana Cara mengairi Airi bawang Dan sebagainya Jadi kami Bukan retorika Dalam rangka Yang kami Tanyakan Pada Saudara Saudara Akan 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 Ibarat Bayang Bayang Sedangkan Kita Membangun Dalam suatu Program Tentunya Pakai aturan Kami harus Lewat Dau Lewat Dak Dan Tercara Anggaran Saya mau Tanya Kepada Wakil Bupati Mas Aim Teman Saya Waktu Dewan Saudara Tolong Sebutkan 10 Prinsip Pemerintah Yang baik Menurut United National Development Program Biar Tau Merasakan Bagaimana Wakil Bupati Belusukan Untuk Rakyat Baik Saya Mohon Tenang Supaya Bisa Disimak Pertanyaan Kepada Pasangan Calon Nomor Urus Satu Saya Berikan Kesempatan Untuk Menjawab Pertanyaan Silahkan Bapak Terima Kasih Sebentar Saya Mohon Tenang Terlebih Dahulu Supaya Kita Bisa Mulai Baik Waktu Untuk Anda Satu Menit Silahkan Terima 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 Mas Terima Pertanyaan Kali Ini Saya Pikir Seorang Pimpinan Bupati Pimpinan Kepala Daerah Tidak Harus Apal Dengan Teori Secara Utuh Tetapi Bentar Bapak Tetapi Pada Prinsipnya Pada Prinsipnya Pemimpin Harus Memenuhi Tiga Kriteria Pintar Benar Dan Penar Ini Pada Dasarnya Bagaimana Melakukan Perencanaan Kabupaten Berbes Dengan Baik Bagaimana Kita Action Melakukan Kegiatan Itu Bagaimana Output Kita Dalam Rangka Perencanaan Kegiatan Dan Output Ini Harus Seimbang Jangan Sampai Jangan Sampai Walaupun Kita Tadi Tahu Dengan Sepuluh Prinsip Tadi Yang Disampaikan Jangan Sampai Perencanaan Kemudian Pelaksanaan Outputnya Tidak Jelas Outputnya Tidak Jelas Waktu Anda Habis Terima Terima Salah Menjawab Saya Silahkan Bapak Maju Kedepan Sepertinya Sudah Disimak Tadi Ya Penjawabannya Saya Berikan Kesempatan Kepada Bapak Satu Menit Silahkan Jawaban Dari Sahabat Saya AIM Ternyata Salah Saudara-saudara Sepuluh Prinsip Itu Transparan Aturan Hukum Tata Cara APBD Yang Pro Rakyat Bagaimana Tentang Gender Bagaimana Tentang Pelaya Rakyat Tentang APBD Yang Pro Rakyat Itulah Kita Dalam Rangka Membangun Antara Rakyat Buat Apa Bicara Akan-Akan Kalau Ternyata Tidak Tidak Tentang Prinsip United Development Program Untuk Membangun Pemerintahan Yang Pro Rakyat Dalam Rangka Untuk Mengadu Rakyat Jadi Prinsipnya Aja Gak Bisa Apalagi Untuk Membangun Ya Saudara-saudara Maka Berikan Kepada Pasangan Ijo Lanjutkan Yang Telah Terbukti Dan Mengadu Untuk Rakyat Saudara-saudara Itulah Ada kami Baik Terima kasih Berikutnya Silahkan Bapak Untuk Menanggapi Tanggapan Dari Pasangan Calon Nomor Urut Dua Satu Menit Saya berikan Kesempatan Pada Anda Ya Pak Narjo Ya Kami Kan Belum Berkuasa Ya Memang Akan Nah Ini Yang Aneh Yang Aneh Ini Justru Sudah Diberi Kesempatan Lima Tahun IPM Terendah Di Jawa Tengah Ini Masalah Kenapa Gitu Ya Insyaallah Buktikan Kalau kami Diberi Kesempatan Yakin Brebes Akan Bisa Lebih Baik Dari Sekarang Ya Saya Tahu Saya Diberi Kesempatan Saya Tahu Ada Upaya-upaya Yang Bisa Kami Lakukan Secara Sistematis Ya Ya Seorang Pemerintah Ini Adalah Pemerintah Yang Melayani Ya Sekarang Bisa Bayangkan Bagaimana Rakyat Menderita Jalan Diperbaiki Baru Beberapa Bulan Sudah Rusak Lagi Ya Kemudian Mau Investasi Sudah Contoh Berpahun Tahun Tidak Diizinkan Dijinkan Tidak Keluar Nah Ini Saya Kira Jawabannya Baik Untuk Sesi Yang Kedua Saya Minta Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Satu Untuk Mengajukan Pertanyaan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Dua Saya Berikan Kesempatan Kepada Anda Silahkan Menempatkan Diri Sebentar Tidak Usah Dimulai Dulu Sebelum Tenang Saya Mohon Untuk Pasangan Pendukung Pasangan Calon Untuk Tenang Mari Kita Mulai Lagi Bapak Saya Kasih Waktu Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Silahkan Bertanya Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Satu Terima Kasih Moderator Pertanyaan Kami Kepada Calon Nomor Dua Yang Kebetulan Saat ini Adalah Paslon Incumbens Secara Keseluruhan Baik Bupati Maupun Wakil Bupati Poster Slogan Tertampang Di Jalan Raya Banyak Teruji Terbukti Dan Lanjutkan Kalau Kalau kita Amati Penilaian IPM Kita 35 Sampai Saat Ini Berapa Tahun Saja Kita Dapatkan Nilai 35 Kami Ini Salah Nilai Oleh Pak Gubernur Atau Bagaimana Karena Dengan Slogan Melanjutkan Dan Lain Sebagainya Sementara Kami Keliling Di 297 Desa Banyak Masyarakat Yang Mengeluh Terutama Banyak Melayan Saat Ini Yang Lagi Menderita Itu Tersinggungun Terima kasih Silahkan Pada Pasangan Calon Nomor 2 Silahkan Bapak Waktu Satu Menit Dari Sekarang Terima Kasih Sahabat Saya AIM Beliau Ini Sama Saya DPR Komisi 2 Jadi 5 Tahun Tahu Tentang Tata Cara Pengolokasian Anggaran Jadi Sama Sama Dewan Waktu Itu Jadi Jangan Mempersalahkan Kami Mas AIM Panjang Sudah Didewan Tata Caranya Sudah Tahu Bahwa Berbes Itu Adalah 2 Juta Penduduk 2 Juta Penduduk Adalah Sekitar 60% Adalah Petani Kita Itu Pernah Bawang Murah Waktu Jaman Menteri Suswono 3000 Akhirnya Terjadi Suatu Kemurahan Tahu Karena Saya Adalah Petani Pajib Bawang Tahu Saya Suta Majak Kersana Saya Adalah Petani Bawang Jadi Tahu Kadaan Dimana Bawang Murah Dan Sebagainya Alhamdulillah Di tahun-tahun Ini Bawang Standar Dan Harganya Memberikan Untuk Mada Petani Kita Solidkan Masalah Tentang Pekerjaan Pas AIM Dan Mas Suswono Pasangan Ijo Telah Bekerja Dengan Totalitas 2012 Kita 40 Milyar 2016 600 Milyar Untuk Pembawaan Jalan-Jalan Dalam Rangka Untuk Ekonomi Kerakyatan Terima kasih Itulah Jawaban Dari Pasangan Salon Nomor Urut Tanggapan Nomor Urut 2